Baik, di video kita kali ini, kita akan belajar membuat elbow secara manual dengan dimensi standar elbow yang ada di pasaran setengah in, kemudian 3 per 4, 1, 1,5 dan seterusnya dan ukuran ini adalah ukuran milimeter langsung saja kita buat elbow klik 2 diskette, saya pilih plane yang menghadap depan, front kemudian saya akan mengambil contoh, elbow 1 in dengan A adalah 38,1 38,1, saya buat line di sini saya klik 38,1 kemudian saya membuat circle menyentuh titik center ke ujung saya buat line lagi menghadap horizontal kemudian saya trim saya beri point di sini finish cat kemudian saya plane, klik pointnya dan klik kurva seperempat lingkaran setelah plane terbentuk, klik 2 diskette pada plane kemudian project geometry klik point yang tadi awal kemudian setelah terbentuk ada cap hijau di sini kemudian kita klik circle dengan diameter 1 in 25,4 mm finish cat kemudian kita sweep secara otomatis dia akan langsung memblok permukaannya dan patchnya adalah kita di sini klik klik oh bukan klik ya sentuh dan biarkan kita tunggu nah setelah dia muncul permintaan pilihan sweep path atau sweep kurva kita klik yang kurva maka dia akan langsung membentuk elbow kemudian kita beri ketebalan menggunakan shield dengan ketebalan misalkan 1,5 mm klik klik permukaan atas dan bawah oke sehingga kita memiliki elbow yang benar-benar presisi dan juga sederhana biasanya elbow ini membuat secara manual digunakan untuk instalasi pipa sederhana dan sedikit kalau instalasi pipa yang banyak dan cukup rumit tentu saja kita gunakan pipe and tube di bidang kerja assembling tapi kita membuat IPT secara manual kalau kita ingin mengubah ukuran dari 1 inci ke 2 inci kita tinggal mengganti dimensi 76,2 dan 50,8 ya 76,2 kita double click sketch disini disini 7 kita lihat ukurannya 76,2 kemudian finish sketch kita ganti diameter lingkaran di sketch lingkaran ini dengan 50,8 finish sketch maka dia secara otomatis akan berubah mengikuti dimensi oke demikian cara cepat sederhana membuat elbow manual semoga bermanfaat dan terima kasih jangan lupa like dan subscribe channel video ini agar kalian dapat update video lainnya dan tentunya menambah ilmu desain kita terima kasih selamat menikmati